Misi pengawalan pedagang negara sayur Tsunade yang ingin membentuk tim yang layak untuk pengawalan pedagang dari negara sayur. Keterbatasan ninja hanya ada Naruto, Choji, dan Hinata. Dengan sisa anggota seperti ini, Tsunade berpikir tidak ada yang bisa menjadi ketua. Meski hanya mendapat misi peringkat D untuk pengawalan pedagang. Naruto sangat senang akhirnya dapat terhindar dari pekerjaan aneh di desa. Merasa muak mendengar cerita petualangan misi orang lain. Naruto akan melebih-lebihkan cerita dalam misi ini setelah menyelesaikannya. Choji heran kenapa Naruto harus berbohong soal misi begini. Melihat rombongan pedagang, Naruto dan yang lain menghampiri mereka. Memperkenalkan diri dari ninja Konoha untuk menerima misi. Hinata menyerahkan barang yang diberikan Tsunade sebagai bukti. Seorang anak mengambilnya dan membuka isi bungkusan tersebut, namanya adalah Momiji. Momiji memperlihatkan isi bungkusan yang diberikan Tsunade sebagai bukti. Naruto yang melihat itu merasa dikerjai oleh Tsunade. Tulisan dari baju yang dipegang Momiji adalah, jasa pindahan Konoha. Momiji minta kerjasamanya dengan Naruto dan yang lain. Momiji yang melihat Choji mendorong gerobak sambil makan cemilan. Melihatnya banyak makan dan hampir mengucapkan Choji gendut. Sebelum Momiji menyelesaikan kalimat pantas kau begitu, Momiji menyebut Choji padat. Choji yang akan marah tidak jadi, dan memberi Momiji cemilannya. Momiji yang berkata suka orang kuat, membuat Choji bersemangat mendorong gerobak hingga orang penarik gerobak di depan terangkat. Naruto yang melihat Choji dari belakang menyebut Choji terlalu bersemangat. Shun, orang yang di belakang Naruto menyuruh Naruto lebih cepat karena mereka tertinggal. Naruto marah sebab dia seorang ninja bukan jasa pindahan. Naruto menyuruh Shun kenapa tidak membantu. Kikusuke dan Yurinoshin meminta maaf pada Naruto sebab kesehatan sepupu mereka Shun kurang baik. Naruto kembali diajak oleh Shun sebagai orang tak berguna. Naruto marah kembali dan mau membuktikan dirinya berguna. Naruto kemudian mendorong gerobak sendiri seperti yang dilakukan Choji. Akibat dari hal ini Naruto sangat kelelahan dan bekal minuman mereka habis. Momiji dari atas melempar kantung air pada Naruto. Naruto terkesan dengan keahlian Momiji yang menemukan sumber air di tempat seperti itu. Nenek Momiji yang mengejarinya menunjukkan alat bernama dosing pada Naruto. Alat tersebut digunakan untuk mencari sesuatu dengan cara berkonsentrasi pada hal yang dicari. Saat Shun memperlihatkan sifatnya yang tidak mempercayai seseorang dan berdebat dengan nenek Momiji. Naruto tidak menyukai sifat Shun yang tidak sopan pada nenek-nenek. Ketika Naruto berpisah dengan rombongan dan ingin mengecek sesuatu. Naruto melihat peta terkejut tiba-tiba diserang. Berhasil menghindar. Naruto kemudian memberitahu soal penyerangan itu pada Choji dan Hinata. Choji menganggap jika rombongan mereka bukanlah yang diincar. Penyerang tersebut hanya bergerak ke arah yang sama dengan mereka. Naruto paham dengan kesimpulan Choji dan langsung memberitahu para pedagang soal itu. Hinata kemudian memberitahu Naruto jika itu justru membuat para rombongan cemas. Mungkin seperti inilah hasil kelompok jika tidak ada ketuanya. Mengetahui mereka dikejar, Shun yang bernama asli Haruna menyuruh Kikusuke alias Kikunojou menghentikan pengejar. Hinata datang kembali membantu Naruto setelah selesai memasang perangkap. Mengetahui Kikusuke tidak ada, Hinata bertanya kemana dia pergi. Naruto baru sadar jika dia tidak ada dalam rombongan. Diberitahu jika dia pergi mendahului mereka karena ada urusan. Naruto yang semula marah karena Kikusuke bertindak ceroboh. Terpikirkan sesuatu dan memakluminya. Melihat Naruto tertawa, Hinata bertanya apa alasan Kikusuke pergi. Naruto terang-terangan memberitahu Hinata jika dia sedang buang air kecil. Hinata malu mendengarnya. Shun memberitahu rencananya untuk membagi dua kelompok. Saat Shun mencontohkan gambaran rencananya dengan andayan orang sebagai kesem-ek. Naruto meminta Shun mengganti jenis makanannya dengan ramen. Shun dengan santai menuruti Naruto. Hinata yang melihat Naruto merasa malu. Saat Shun menjelaskan kembali rencananya dengan andayan orang sebagai ramen. Naruto yang tidak menangkap penjelasannya. Memberikan pendapat lebih baik mereka makan semua ramen sebelum pengejar datang. Shun yang mendengar Naruto jadi bingung. Hinata mencoba menjelaskan kembali pada Naruto bahwa ramen di sini orang dan Naruto dilarang memakannya. Naruto yang tidak paham berpendapat kembali jika ramennya tidak akan enak jika sudah dingin. Mengabaikan ocehan Naruto, Shun menjelaskan kembali dan menyebut masing-masing ramen mempunyai kaki. Naruto lantas membayangkan ramen dengan kaki. Lima mangkuk ramen yang bisa berlari cepat dibayangkan Naruto dengan kaki berambut milik laki-laki. Sedangkan lima mangkuk ramen yang berlari lambat dibayangkan Naruto dengan kaki wanita. Naruto mulai paham dengan penjelasan Shun. Akhirnya mereka membagi dua kelompok dengan Hinata menjaga Shun dan orang yang bisa bergerak cepat. Sedangkan Choji dan Naruto menjaga kelompok yang lambat terdiri dari orang tua dan anak-anak. Hal yang tak terduga, Naruto justru pergi meninggalkan Choji sebab bukan gayanya menunggu diserang. Choji menyebut rencananya menjadi sia-sia karena Naruto meninggalkan kelompok yang harus dilindungi. Kelompok Choji mulai diserang dengan adanya butiran air mengambang di udara. Choji menyuruh semua orang mendekat. Saat butiran air tersebut akan berubah menjadi penghalang. Choji merasa bahaya dan menyuruh semua orang berlindung di bawah gerobak. Baru berkata seperti itu, Choji terkejut melihat semua sudah berlindung. Naruto yang mimin kira malah masuk ke perangkap musuh. Menggunakan jurus bayangannya dan melempar kunai peledak. Saat Choji dan Naruto bertanya-tanya kenapa musuh sudah pergi. Nenek Momiji justru pintar dan memberitahu Naruto dan Choji bahwa yang mereka cari tidak ada di kelompok ini. Kondisi hari mulai gelap, Hinata menghentikan paksa kelompoknya untuk istirahat. Tak lama dari belakang Naruto dan Choji menyusul. Mengetahui target pengejar ada di kelompok Hinata. Choji menebak jika itu adalah Shun dan Yurinoshin. Meski Shun menyangkalnya, Naruto sangat marah dan memberitahu jika Kikusuke telah terbunuh dengan memakai pakaian ninja. Didesak oleh kelompok Naruto, akhirnya Yurinoshin tertunduk dan mulai memberitahu identitas aslinya. Nama aslinya adalah Yurinoshin, dan Shun adalah putri Haruna putri daimyo negara sayur. Naruto yang mendengar Shun adalah putri negara sayur. Sangat terkejut dengan fakta bahwa ternyata dia adalah wanita. Setelah Yurinoshin menjelaskan semuanya, misi yang awalnya hanya peringkat D mengawal pedagang. Menjadi peringkat A karena adanya orang penting yaitu putri Haruna. Fakta lain, rencana yang dibuat Haruna dengan membagi dua kelompok. Ternyata untuk pengalihan agar dirinya bisa kabur dan mengorbankan para pedagang. Mengetahui itu, Naruto sangat marah dan mau memukul Haruna namun dilindungi Yurinoshin. Yurinoshin meminta maaf atas perbuatan Haruna. Dengan kelompok pedagang sementara berlindung di desa terdekat. Naruto, Choji, dan Hinata menjadi umpan bersama putri Haruna. Naruto yang terperangkap jutsu air musuh, hampir mati tergigit Piranha. Beruntung Choji datang dari atas menyelamatkan Naruto. Karena hal itu, Naruto harus sedikit menahan berat Choji dan sedikit terlindas. Saat Naruto berhasil menghancurkan senjata milik Ruiga. Ruiga memanggil seekor hiu membuat Naruto dan Yurinoshin lari ketakutan. Choji yang ketinggalan melihat belakang dan lari menyusul mereka. Choji yang tertangkap, diberitahu Naruto jika di belakangnya ada hiu. Karena tidak mendengar suara Naruto. Choji yang melihat isyarat Naruto terkejut hiu tersebut mau memakannya. Choji berhasil bertahan dengan memegang mulut hiunya. Naruto kembali memberi isyarat untuk Choji meminum airnya. Berkat itu, Ruiga tidak dapat menggunakan jurus airnya karena kondisi sekitar kering. Dengan berat Choji yang bertambah karena meminum air. Ruiga berhasil dikalahkan. Di tempat lain, Haruna bersama Hinata berhenti berlari karena kelelahan. Mengetahui Hinata menyukai Naruto. Haruna menyuruh Hinata beristirahat namun memukulnya dengan batu dari belakang. Tak lama kemudian Naruto datang dan membangunkan Hinata. Melihat Haruna sudah tidak ada, Naruto kembali mencarinya. Di tengah perjalanan, Naruto bertemu jiga ninja lain yang mengincar Haruna. Memiliki kemampuan magnetik, senjata jiga menempel pada ikat kepala Naruto. Naruto diputar ayunkan hingga terlempar, berkali-kali. Naruto yang dikalahkan jiga di dasar lubang. Diselamatkan Hinata yang memancing jiga mengejarnya. Tak lama kemudian Choji datang bersama Yurinojo mengeluarkan Naruto. Mengetahui Hinata dalam bahaya, Naruto bergegas mencarinya. Sebuah pasir hisap terbentuk dan Hinata ada di sana. Naruto menggunakan bayangannya berhasil menyelamatkan Hinata. Bertanya soal jiga, Naruto kagum pada Hinata mampu mengalahkannya. Mendengar pujian dari Naruto, Hinata sangat bahagia. Hinata bahkan menyimpan ikat kepala Naruto yang jatuh. Naruto menemukan Haruna yang pingsan di tempat berkabut. Saat Naruto mendekat dan membangunkannya. Haruna terkejut karena wajah Naruto begitu dekat, hasilnya Naruto didorong menjauh. Naruto yang bersama Haruna diserang oleh pemimpin ninja yang mengejar mereka. Bingung dengan kemampuan musuhnya. Haruna memberitahu Naruto jika Renga menggunakan kemampuan kristal es. Krital es yang transparan membuat Naruto sulit melihat serangannya. Kali ini Renga menggunakan kristal es sebagai cermin pemantul. Hasilnya Naruto diserang dari udara dengan sinar laser. Melihat Naruto berkorban terus untuk melindunginya. Haruna tersentuh dan menangis melihat Naruto terus melindunginya. Tak tahan melihat Naruto terus terkena serangan demi dirinya. Haruna berlari dan menyuruh Renga membunuhnya, sebagai gantinya dia harus menghentikan semua ini. Naruto yang tak sudi Haruna menyerah dengan orang seperti Renga. Maju kembali dan melompat saat pantulan sinar mau menyerangnya. Dengan ikat kepalanya, Naruto memantulkan sinar dari jurus kristal es Renga menembus tubuh Renga sendiri. Akibat itu Renga tidak dapat bergerak. Shizune dan Shikamaru datang sebagai balap bantuan. Naruto yang melihat mereka, merasa tidak butuh bantuan meski babak belur. Akhir dari misi ini. Meski Haruna membenci Renga karena telah membunuh ayahnya. Haruna tidak membunuh Renga karena tidak ingin menjadi seperti dirinya. Haruna kemudian menangis di pelukan Naruto. Di akhir perpisahan, Haruna sangat senang telah bertemu Naruto.